Lantunan Talbiah menggembang saat pemberangkatan 498 calon jamaah haji atau CGH asal Bumireyok di Pendopo Pemkap Ponrogo Sabtu 27 Mei 2023 dini hari. Ada 11 bus yang membawa ratusan CGH tersebut. Tangis seharus ketika menyeruak ketika Bupati Ponrogo Sugiri Sanchoko melepas ratusan CGH. Mereka terlebih dahulu ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kaum Fatin Ponrogo Nurul Huda mengatakan, pemberangkatan haji 2023 ini luar biasa. Pasalnya hampir 90% jamaah merupakan kaum lanjut usia. Untuk menjaga kondisi jamaah selama perjalanan ke asrama haji Sukolilo, Surabaya, pihaknya menyiapkan 3 mobil ambulans. Walaupun tahun ini memang tahun lansia, tetapi para petugasnya bagaimana? Ramah lansia. Maka kita selalu berdoa, Ponrogo mudah-mudahan huyuk, rukun, harmonis dan selalu hebat. Untuk perangkat haji tahun ini, yang khususnya yang berangkat malam ini adalah kloter 10 dan kloter 11. Dan untuk akan datang tanggal 9, itu juga akan diberangkatkan kloter 44 jamaah kiri. Kami berdoa, haji kepada saudaraku, bapak-bapakku, seniorku, sahabat-sahabatku, sambil berdoa air mata kami melepaskan. Sambil berdoa di sini, mudah-mudahan semua diberi kelancaran, diberi keselamatan, kontur dengan selamat dan menjadi haji yang memaham. Saya tadi lupa, gak ada doa, tapi karena pasti didoakan. Mudah-mudahan Ponrogo diparingi rukun, diparingi lancar, layarnya sejahtera, damai, indah, dan kotanya menjadi bangun. Pendidikannya bagus, putra putrinya soleh-solehkan, medianya lancar semua. Kemudian ratusan CJH yang tergabung dalam kloter 10 dan 11 Embarkasi Surabaya itu bakal berangkat ke Tanah Suci pada Minggu 28 Mei 2023.